Nama saya Muhammad Tadi Rahman, saya bisa dipanggil Adi, saya di CIMS ini sebagai associate researcher untuk bagian penelitian. Hal itu bisa dicapai dengan meningkatkan kompetisi antara sekolah. Jadi makanya penelitian yang sedang dilakukan oleh CIMS saat ini adalah kita ingin melihat bagaimana kalau misalkan masyarakat Indonesia itu dan lainnya orang tua murid itu diberikan kebebasan untuk memilih sekolah yang paling baik untuk anaknya. Jadi tidak melulu terbatas pada sekolah negeri, tapi pilihan-pilihan pendidikan lainnya seperti misalkan sekolah di sekolah swasta yang baik, yang bagus, atau misalkan anak berkebutuhan khusus dengan sekolah berkebutuhan khusus, jadi yang paling baik itu di mana. Atau mungkin sekarang kan zaman teknologis sudah berkembang ya, jadi ada online learning, online learning. Nah mungkin kalau misalkan orang tua siswa itu melihat bahwa ini lebih bagus dan lebih bisa memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan sekolah tradisional, ya ini harus diberikan kesempatan itu kepada orang tua murid. Dan salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong, diantaranya adalah school vouchers, atau yang kedua adalah education saving account. Jadi melalui skema pembiayaan yang direct ke orang tua, enggak yang kayak sekarang skema pembiayanya itu ke sekolah, tapi dirubah menjadi ke skema pembiayaan yang langsung terus ke orang tua murid. Jadi orang tua murid sekarang dapat memilih sekolah mana sih yang paling sesuai dan paling bisa mendidik anaknya untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih bagus. Terima kasih.